Nah, ini ada terkait dengan pemutusan hubungan kerja sepihak kemarin nih Sidang Perkaro nomor 14 perselisian pemutusan hubungan kerja sepihak antara karyawan dan PT Hutan Alam Lestari atau PT HAL Yang berlokasi di Batanghari di pengadilan hubungan industrial pengadilan negeri Jambi Kedua belah pihak menunggu putusan majelis hakim nih Kita pantau, di pantauan, Bang Jek Sidang Perkaro nomor 14 perselisian pemutusan hubungan kerja sepihak antara karyawan dan PT Hutan Alam Lestari atau HAL Yang berlokasi di Batanghari di pengadilan hubungan industrial pengadilan negeri Jambi 27 September 2022 Mantan karyawan PT Hutan Alam Lestari atau HAL berharap pengadilan hubungan industrial atau PHI Jambi Mengabulkan gugatannya terkait hak karyawan yang belum terbayarkan oleh PT HAL Setelah menyerahkan kesimpulan kepada majelis hakim, persidangan tinggal menunggu putusan majelis hakim Di antara poin yang dimuat dalam kesimpulan penggugat perkara nomor 14 adalah minta agar majelis hakim mengabulkan seluruh petitum penggugat Meminta penetapan ketika penggugat ditetapkan sebagai karyawan Kemudian meminta hak-hak penggugat dibayarkan seluruhnya Termasuk hak-hak lainnya seperti denda, pesangon, dan tunjangan hari raya Penggugat dan tergugat sama-sama berharap majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara nomor 14 Dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seobjektif mungkin Dengan hati nurani, sidang putusan akan dibacakan pada 11 Oktober 2022 mendatang Iqbal Cek TV melaporkan